Assalamualaikum sahabat bambu unik, senang sekali kita masih bisa bertemu kembali, salam sejahtera dan sukses selalu buat sahabat semua. Di video kali ini, kita akan membahas kembali tentang salah satu jenis bambu unik yang pastinya sudah cukup dikenal di kalangan para pecinta bambu unik, yaitu bambu kendit. Seperti apa ciri fisik dari bambu kendit yang sebenarnya dan apa saja manfaat serta kegunaan dari bambu kendit tersebut. Untuk lebih-lebih jelasnya simak videonya ya. Bambu kendit adalah salah satu jenis bambu unik yang banyak dicari oleh para pecinta bambu unik, karena bambu kendit memiliki banyak sekali filosofi, manfaat dan kegunaan yang terkandung di dalamnya, ada pun di pembahasan kali ini. Kita akan mengupas tentang ciri-ciri bambu kendit, filosofi serta manfaatnya. Tapi sebelum kita ke pembahasan, mohon dukungannya dari sahabat semua yang baru menemukan channel ini dengan sedekah like, dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang, serta komen, agar kita bisa saling membantu untuk saling mendukung. Oke sekarang kita ke pembahasan. Ciri dari bambu kendit adalah, adanya guratan atau bekas luka pada batang ataupun cabang bambu yang melingkar, dan sekilas luka itu hampir menyerupai ruas bambu tapi yang sebenarnya itu bukanlah ruas bambu tapi melainkan adalah bekas luka yang melingkari batang bambu. Tapi masih ada juga orang yang mengatakan bahwa bambu kendit sebagai bambu petuk, karena bekas luka pada bambu kendit mirip sekali dengan ruas bambu yang terbalik, dan pendapat itu adalah salah, karena bambu kendit bukanlah bambu petuk dan guratan melingkar pada bambu kendit yang menyerupai ruas, itu bukanlah ruas melainkan bekas luka. Lalu untuk filosofi dari bambu kendit adalah, melambangkan kekuatan, tetabahan dan kesabaran, di mana walaupun perjalanan hidup mengalami hambatan dan rintangan, serta dililit permasalahan yang sempat melukai hati dan raga kita, namun berkat kesabaran, ketabahan, serta kerja keras yang disetai semangat, maka kehidupan menjadi lebih baik di akhirnya, sama halnya dengan bambu kendit, yang walaupun sebuah batang bambu telah terluka, bahkan walaupun luka itu parah hingga mengelilingi sebuah batang bambu, namun dengan semangat dan ketabahan, batang bambu itu bisa tumbuh dengan baik kembali hingga ke ujungnya. Sedangkan untuk manfaat dari bambu kendit itu sendiri adalah, dipercaya bisa digunakan sebagai media pengelarisan dagangan, kewibawaan, pengasihan, keselamatan dan pertahanan goi dari gangguan hal-hal goi, pelet, serta melancarkan jalan datangnya rezeki, serta masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Tapi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing, boleh percaya boleh juga tidak, tapi yang jelas kita kembalikan semuanya kepada yang kuasa, karena jika Tuhan sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, bahkan sebuah bambu kering sekalipun bisa saja memiliki kekuatan dan manfaat, jika dia sudah berkehendak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, dengan care, like, dan subscribe. Salam Sabtu Rumpun Bambu Unik, Salam Andi GR, Mas Gondrong. Selamat menikmati.